Selamat pagi, menjelang siang Selamat datang, saya ucapkan untuk Mbak Ana ini Nama lengkapnya Mbak Putu Yuliana Grisnawati Arta Selaku Wakil Kepala Humas SMK Penerbangan Cakran Nusantara Bali Sehat Mbak ya? Sehat Yang penting sehat dulu Oke, siap Saya panggil Mbak Ana aja Karena kita seumuran kayaknya Kemudian yang kedua adalah Mbak Ari Yuli Astuti Atau Mbak Ari ya, selaku Direktur dari BBC Atau Build Better Communication SMK Penerbangan Cakran Nusantara Semoga sehat juga Ini agak susah tasnya Baik, hari ini kita santai aja Ngobrolnya gak terlalu berat Karena mungkin nanti yang berat-berat di tengah-tengah aja Awal-awal kita ringan aja Baik Mbak Ana saya memulai ini ya Mungkin kita langsung aja obrolannya Karena saya ini awam Jadi mungkin Karena kalau taunya SMK itu ya Taunya SMK Teknik Atau SMK Ekonomi ya Semuanya dulu Jadi apa sih sebenarnya SMK Penerbangan Cakran Nusantara Bisa boleh perkenalan yang tudus gak? Sedikit aja Oke Silahkan Baik SMK Penerbangan Cakran Nusantara ini adalah salah satu SMK pelopor pertama dan satu-satunya di Bali Yang bergerak di bidang penerbangan, kebandaraan, dan kedirgantaraan Dan tahun 2021 ini kita dinobatkan, itu dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Vokasi di Jakarta Itu sebagai sekolah pusat keunggulan dan sekolah penggerak seperti itu Nah selain itu kita juga sudah terakreditasi A unggul dari tahun 2018 sampai sekarang Di sini juga kita membuka jurusan Itu ada airframe and power plan Atau perawatan bodi rangka motor pesawat udara Kemudian ada electrical avionics Itu kelistrikan dari pesawat udara itu sendiri Kemudian ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran bandara Itu nanti prakteknya di bandara seperti itu Kemudian untuk yang terakhir itu ada teknik transmisi dan telekomunikasi Seperti itu Nah kemudian ada yang terbaru lagi yang akan dibuka di tahun 2021 ini Itu adalah energi baru terbarukan Nah karena kan masa sekarang ini kita sangat krisis banget ya Sama energi Jadi kita menyiapkan SDM untuk siap dalam penggunaan dari energi baru terbarukan itu sendiri Seperti itu Kurang lebih Selain keunggulan itu ada nggak spesifikasi lain yang mungkin Ya kita tahu ini pertama dan yang unik lah Ini kan satu-satunya seperti itu Keunggulan lain yang lebih khusus lagi ada nggak mungkin untuk masyarakat di Bali Banyak banget keunggulan Kalau sekolah di sini ya Salah satunya kita prakteknya langsung Bertemu dengan pesawat langsung Itu teknologinya update semua Jadi kita nggak pakai pesawat bekas seperti itu Jadi kita pakai teknologi yang update dari pesawatnya itu Apapun yang terbaru itu kita pelajari Seperti itu Di sini kita juga mengutamakan karakter Karena dari kelas 10 itu kita melakukan praktek Sudah melakukan praktek di Bandung Di Lanut Husin, Sastra Negara Seperti itu Kemudian selain itu Kita juga memiliki fasilitas-fasilitas di sekolah Untuk menunjang praktek yang ada di sekolah Seperti itu Seperti mini hanggar Yang ada hidrolik sistem dan sebagainya itu Kemudian kita juga punya alat praktek untuk teknik transmisi telekomunikasi Seperti fiber optik dan yang lain-lainnya Seperti itu Dan kami juga memiliki laboratorium virtual digital office Seperti itu Nah itu untuk yang jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran bandara Selain itu kami juga memiliki mobil simulator pak Jadi di sekolah kami itu punya simulasi pesawat Tapi mobile seperti itu Jadi adik-adik SMP itu bisa Nelfon nih ke SMK penerbangan Kak datengin dong sekolah kita Oh gitu ya? Request ya bisa ya? Request dateng aja nanti Telepon aja nanti kita dateng SMP biasanya ya? Iya ke SMP Cuman kan karena pandemi kita pending Jadi karena siswa juga nggak ada ya di sekolah ya Jadi ya kita pending Sekalian perkenalan gitu ya? Selain mobil simulator Cessna itu kan pesawat ada Cessna, ada Boeing, ada Airbus Nah kita juga punya simulator Boeing dan Airbus tapi itu nggak mobile di sekolah Jadi nanti adik-adik bisa dateng ke sekolah Oh boleh ya Langsung boleh Seperti itu Duh banyak banget nih nih Oh banyak banget Kalau ini kayaknya udah selesai podcastnya Tahan dulu mana ya Nah ini saya ke Mbak Ari nih Biar nggak ini nanti saya dibilang nyuekin lagi ya Santai aja Mbak ya Nah kalau BBC itu sendiri apa Dia kan ibu direktur soalnya Dia di atas kepala sekolah apa Berarti direktur Apa ada penjelasan nggak Kenapa ada BBC di SMK penerbangan ini Atau apa itu BBC Jadi dari namanya dulu ya BBC itu adalah Build Better Communication Sesuai dengan namanya Better Communication Jadi SMK itu SMK penerbangan Cakra Nusantara Senantiasa menunjang siswa-siswanya Untuk berbahasa Jadi disini kami Memberikan pengkayaan Bahasa kepada Siswa-siswa melalui Bagian Build Better Communication Atau BBC ini Iya Apa berarti Karena mungkin Orang-orang penerbangan Butuh ini ya Bahasa Inggrisnya Atau bahasa asingnya Lebih bagus Karena di era Modernisasi ini Seperti yang sudah kita tahu Kemampuan bahasa Sangat penting Bukan sebagai kebutuhan Samping Tapi sebagai kebutuhan Pemerik kita bisa dibilang Seperti itu Apalagi Kami juga Mendukung anak-anak Untuk siap kerja nantinya Setelah lulus dari SMK Jadi bahasa menjadi Part yang paling penting Untuk masa depan Anak-anak Baik Itu tadi Sumatera Radar Bali Digital Kita sudah Ngobrol Yang basic-basic dulu Apa sih sebenarnya Karena kan banyak juga Mungkin masyarakat yang belum tahu Yang masih awam Dengan SMK penerbangan Kalau saya sering Koran saya sering ada iklannya Jadi saya Kalau tidak Apa juga Jadi banyak yang bertanya juga Seperti itu Baik Update sekarang nih Apa nih Yang terbaru Yang sekarang lagi highlight Yang lagi di Apa ya Lagi diunggulin Atau lagi jadi Acuan apa ya Yang terbaru lah Dari SMK penerbangan Di dalam situasi Seperti sekarang Saya dengar ada Selain dapat Jadi PK Itu juga ada Apa Internasional Dan sebagainya Silahkan Mungkin ada yang terbarunya Apa update-nya Oke Saat ini Memang Sekolah kita Lagi Dapat Sebagai pusat keunggulan Ya Pak ya Nah dimana Bagus sekali Itu predikatnya Karena kan Selain itu Sekolah kami juga Sudah menjadi Sudah lolos Dalam Tes COE Atau Center of Excellence Seperti itu Menjadi seorang CEO Di dalam tes COE Itu tadi Nah jadi Selain pusat keunggulan Kami juga menjadi Sekolah penggerak Dimana beberapa sekolah Juga Menjadikan kami Sebagai acuan Seperti itu Untuk Di studi bandingkan Seperti itu Jadi Gak usah ragu lagi sih Buat sekolah disini Terus yang tahun ini Yang paling baru Itu kita Memang membuka jurusan EBT Atau Energi baru terbarukan Dan kami juga Membuka Kelas internasional juga Ada kelas inklusi Untuk yang Defable Namun Defable yang Defable fisik Seperti itu Jadi Kami membuka Kelas defable Atau inklusi itu Kemudian kami juga Membuka Jalur penerimaan Afirmasi juga Seperti itu Jadi nanti bisa Dilihat di web kami Nanti disana Ada jalur PPDB nya Seperti itu Kalau jurusan sendiri Ada berapa jurusan? Kalau jurusan sendiri Tadi sudah saya sampaikan Sebenarnya Yang basic itu Ada empat Itu yang Airframe power plant Electrical avionic Otomatisasi Dan tetap Kelola perkantoran bandara Dan teknik transmisi Telekomunikasi Nah yang baru Itu ada Energi baru Terbarukan Lima berarti ya? Iya Lima Dari lima ini Yang paling Favorit lah Artinya banyak Peminatnya Peminatnya Itu sebenarnya Airframe and power plant Dan electrical avionic Biasanya isinya Cowok-cowok aja pak Tapi ada sih Biasanya cewek-cewek Terus yang kami Unggulkan Yaitu teknik transmisi Telekomunikasi Kemudian yang Banyak juga Diminati Itu Otomatisasi Dan tata kelola Perkantoran Di sana itu Dia praktiknya Di bandara Sama juga Semua sih Di bandara Cuma ada yang Di lanut Ada yang di angkasa pura Dan sebagainya Karena kan Persentase praktek Sama teorinya Itu Tujuh Apa berapa Persentase praktek Kami tinggi Yaitu SMK ya Itu 70 Berbanding 30 Persen Berarti Yang 30 Itu mungkin Lebih banyak Di ini ya BBC nya Mungkin ya Gimana mbak Artinya Tenaganya sendiri Seperti apa Kalau BBC Mungkin Pengajarnya Mungkin dari mana Seperti apa Seperti apa Seperti apa mbak Tenaga pengajarnya Mungkin Untuk pengembangan BBC Sendiri Kita sudah Mengembangkan Multi bahasa Jadi tidak hanya Terpaku di bahasa Inggris Tapi juga Bahasa Perancis Bahasa Jerman Dan bahasa Mandarin Sementara baru itu Iya Karena Di sini kami menyesuaikan Dengan jurusan Siswa yang ada di SMK Penerbahcah Bersantara Memang Bahasa Internasional Yang umum Atau yang wajib Dikuasai oleh Seseorang dalam bahasa Inggris Namun Kami sesuaikan dengan Jurusan yang mereka pelajari Oh gitu ya Kami mengembangkan Ke bahasa asing lainnya Jadi BBC sendiri Sudah Berpredikat Lembaga Kursus Multibahasa Jadi tidak hanya Terpaku di bahasa Inggris Tapi juga di bahasa Asing lainnya Dan untuk pengajar sendiri Tentunya Orang-orang yang sudah Expert Beliau sudah Expert di bidangnya Di bidang Bahasa Yang Diampu Sehingga Bisa Mendukung Segala Kemampuan siswa Dalam berbahasa Serta bisa Mendampingi Supaya Kembali tadi Ke better communication Dan anak-anak akan Memiliki Mener dalam berkomunikasi Lebih baik Betul Pengajarnya lokal Atau ada WNA mungkin Seperti Kursus-kursus Tidak ya Untuk sementara Pengajarnya masih Lokal Tapi Kami juga Terkoneksi dengan Pengajar Seperti Bahasa Mandarin Kami mengembangkan Pengajar yang tinggal Di China langsung Oh gitu ya Langsung China Sehingga Bisa memberikan Bukan hanya Kemampuan bahasa Tapi kemampuan Pengetahuan Kebudayaan Oh langsung sekalian ya Berarti Untuk bahasa ini Wajib kah Atau Siswa belum memilih Atau Memang diwajibkan Kami sesuaikan Dengan jurusannya Yang diwajib Bahasa Inggris Yang wajib Bahasa Inggris Yang China Yang ini Pilihan ya Untuk bahasa Mandarin Kami Sampaikan Kami berikan kepada Siswa jurusan Otomatisasi Tata Keluna Kepunggungkanan Untuk Bahasa Jerman Karena anak-anak Teknik Engineering Itu lebih Ketemunya Jerman Pak Habib Karena jurusannya Ke negara Jerman Negara-negara di Eropa Jadi kami berikan Ke Siswa yang jurusan Teknik Bahasa Jerman Kemudian Untuk bahasa Perancis Karena pusat Telekomunikasi Kebenaran itu Ada di Perancis Jadi kami berikan Ke siswa-sisi Jurusan Teknik Telekomunikasi Oke Jadi sudah Termasuk lab Semua lengkap Mbak ya Lab lengkap Apa namanya Lati Bahasa Kita ada Lab Tenaga lengkap juga Jadi Buat yang mau belajar Di Seperti Apa namanya Cakran Nusantara Gak usah khawatir lah Udah lengkap semua Kami juga Bekerjasama dengan LSP Bahasa Oh LSP Bahasa Anak-anak Nanti bisa Atau mungkin Yang membutuhkan Sertifikasi Oh iya Bisa Ini obrolannya Udah panjang Mudah-mudahan Masih ada bahan lain Ini Kayaknya gak habis Kita Karena kalau Bahasnya 1-2 Nanti Kepanjangan Kurang lama Tapi ini udah Banyak banget Udah cukup Ini saya mau tanya Ke Mbak Anang Sekarang Untuk Internasional Itu apa Mbak Yang kan Udah pernah jalan Katanya Tapi kemudian Karena Program internasional Itu seperti apa Program internasional Yang selama ini Udah jalan Itu Di angkatan pertama Kemarin Di tahun 2015 Kita mengirim siswa Ke China Pilot School Di Filipina Jadi itu Full beasiswa Siswa gak bayar Itu siswa Di seleksi dulu Di tes Juara 123 BBC Kalau gak salah Itu Berangkat Oh tesnya Di BBC Free Ke Filipina Itu tadi Kemudian Kita juga ada Pengkayaan kompetensi Di Malaysia Airport Training Center Nah disana juga Kami sudah Pengkayaan kompetensi Kemudian Kita tahun 2018 Kemarin Juga ada Ke Singapura Airshow Seperti itu Jadi ada kunjungan Disana seminggu Kemudian Rencana sih Mau gak ada lagi ya Cuman Terkendala pandemi Singapura Airshow Yang mundur Kita mengikuti sih Nanti rencana Pertepannya Mungkin Ada lagi Nunggu normal Berarti Kalau yang Internasional Untuk keluar negeri Terbatas ya Kuotanya Tiga orang Nah Yang Kalau yang Filipina Itu Tiga orang Cuman yang Pengkayaan kompetensi Nanti Bisa siapa saja Berarti Ini tergantung Siswa Kalau yang Enggak Yang Enggak Mampu Atau Yang Enggak Bisa keluar negeri Gimana Sebenarnya Enggak Dipaksa Cuman Sebaiknya Kami Arahkan Untuk Ikut Seperti itu Artinya Ada penggantinya Sebenarnya Praktik Di sekolah Atau Di dalam Negeri Sejenis Pengkayaan Keluar negeri Itu Memang Khusus Jadi Enggak Bisa Digantikan Disini Jadi Buat Apa Ditinggal Memang Berbeda Di sekolah Kalau mau Dapat Pengalaman Yang Lebih Silahkan Ikut Kalau Enggak Di sekolah Kalau Dibanding Dalam negeri Misal Jakarta Ada rutin Regulernya Untuk Industri Kita Ada Kunjungan Industri Seperti itu Seperti Kemaren Ke Dinas Perhubungan Seperti itu Di Bali Internal Terus Ada Untuk Tt-nya Kemaren Di Banyuwangi Itu Apa Di Banyuwangi Itu Bandara Juga Bandara Banyuwangi Berarti Di Bandara Berapa Hari Jadi Nanti Dia Tinggal Di Praktek Itu Yang 70% Itu Kalau Jawa Yang Selain Banyuwangi Bandung Kalau Untuk Bandung Jakarta Halim Medan Banjarmasin Di Kendari Itu Kita Praktek Praktek Dan Magang Berapa Bulan Kalau Untuk Praktek PKL Itu Tiga Bulan Tapi Katanya Sekarang Ada Perpanjangan Sampai 6 Bulan Katanya Itu Dari Kelas Satu Kelas 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 Satu Dan Sudah Menerapkan K3 Seperti Itu Jadi Kesehatan Keselamatan Kerja Itu Yang Paling Diutamakan Saat Praktek Jadi Kita Sudah Mengutamakan Itu Sampai Sudah Mendapat Rekor Muri Juga Untuk Praktek Mulai Dari Kelas Sepuluh Satu Satunya Di Indonesia Berarti Dia Orang Yang Di Sekolah Banyakan Di Luar Jadi Kita Langsung Terjun Jadi Nggak Cuma Teori Kalau Dia 6 Bulan Habis Dung Itu Dua Semesternya Siswa Itu Kita Fasilitasi Dengan Pendidikan Secara Online Itu Kita Punya Aplikasi Atau Sistem Pembelajaran Sidilan Namanya Itu Dapat Diakses Dari Skacatra Millenia Dotcom Di Disana Siswa Bisa Belajar Kemudian Bisa Ujian Disana Dan Interaksi Sama Guru Juga Di Penugasan Dan segala Macem Dan Kami Juga Punya Yang Namanya SCTA TV Itu Punya Mobilnya Juga TV Dan Radio Streaming Jadi Siswa Itu Bisa Mendapatkan Media Media Pembelajaran Yang Perbaru Dari Guru Gurunya Seperti Itu Bahkan Sidilan Itu Bisa Mengakses Data Keuangan Administrasi Bisa Jadi Kalau Misalkan Orang tua Pengen Tahu Ini Belum Bayar S Bisa Dilihat Bahkan Orang tua Juga Tahu Bahwa Siswanya Bolos Enggak Absensi Jadi Orang tua Tua Tahu Kalau Jatuh Bolos Seperti Itu Baik Baik Nah Kalau Untuk BBC Internasional Ini Ada Hubungannya Juga Menerima Siswa Asing Juga Atau Espatriat Kayak Gitu Enggak Ya Kita Sudah MOU Sama Timur Leste Juga Kementerian Pendidikan Timur Leste Untuk Menerima Siswa Timur Leste Dan Juga Kemarin Tahun Angkatan 4 Yang Lulus Ini Ada Siswa Dari Singapura Juga WNA Satu Orang Kalau Yang Timur Leste Sudah Jalan Sudah Berapa Orang Biasanya Oh Banyak Berapa Kemarin Sampai Biasanya Dimana Kedutaan Indonesia Yang Ada Timur Leste Mengundang Ini Dan Itu Lumayan Yang Tertarik Untuk Sini Lumayan Kalau Dari Timur Itu Ada Bedanya Ya S SPP Dengan Lokal S S S S S Tidak Membedakan Bahkan Selama Pandemi Ini Kita Memberikan Relaksasi SPP Pak Oh Gitu Jadi Orang Tua Itu Merasa Walaupun Di Orang Luar Negeri Pun Sama Semua Jadi Kami Tidak Membedakan Baik Luar Negeri Ataupun Dalam Negeri Relaksasi SPP Kami Sampai 75% Dari Harga Lumayan Itu Jadi Siswa Baru Pun Akan Mendapatkan Relaksasi Selama 6 Bulan Ini Jadi Yang Masuk Tahun Ini Untuk Kelas 1 Baru Itu Akan Direlaksasi SPP Selama 1 Semester Jadi Kalau Yang Lenggeri Mungkin Visa Belajar Ya Dapat Tapi Kalau Yang Kemarin Yang Singapur Setiap Bulan Bisa Belajar Jadinya Siap Nah Ini Kemudian Untuk Akreditasi Untuk Akreditasi Kami Akreditasi Aunggul Jadi Sudah Dipastikan Dari 8 Standar Pengelolaan Sekolah Yaitu Baik Sekali Bahkan Amat Baik Seperti Itu Sudah Terekalisasi Aunggul Dari Pemerintah Ini Karena Kalau BBC Sendiri Pengembangannya Seperti Apa Selain Untuk Internal Saya Dengar Untuk External Katanya Bisa Ada Yang Mungkin Belajar Disitu Selain Siswa SMK Ini Seperti Apa Karena Sudah Memiliki Izin Resmi Dari Dinas Tenaga Kerja Dan Dinas Pendidikan BBC Bisa Memberikan Fasilitas Pembelajaran Kepada Siswa Selain Siswa Di SMK Itu Sudah Jalan Banyak Yang Masuk Dari Luar Cakra Sendiri Untuk Sementara Kalau Pembelajaran Secara Kursus Mungkin Karena Berbenturan Dengan Pandemi Kami Untuk Sementara Membuka Seminar Seminar Atau Pelatihan Pelatihan Seperti Short Course Zoom Itu ya Jadi Kami Menawarkan Seperti itu Pelatihan Singkat Kepada Anak Yang Belajar Bahasa Itu Peminanya Seperti apa Lumayan Banyak Karena Kami Membuka Untuk Umum Dan Nasional Bisa Luar Bali Banyak Peminanya Lumayan Karena Mungkin Anak-anak Sekolah Daring Jadi Mereka Ada Sempatan Itu Satu Kelas Sampai Berapa Kalau Zoom Kita Maksimal 500 Bisa 500 Itu Kan Tergantung Zoom Tapi Rata-rata Sampai Rata-rata Berapa Sampai 500 Kalau Untuk Pelatihan Sendiri Untuk Workshop Sampai 500 Tapi Untuk Pelatihan Sendiri Kami Sesuaikan Dengan Level Siswanya Itu Sebenarnya Indonesia Berarti Bisa Luar Negeri Pun Bisa Zoom Kan Baik Ini Kita Sudah Seru Banget Pembicaraannya Ini Karena Yang Dibahas Selesai Nanti Kita Nyambung Aja Di Lain Waktu Seperti Itu Karena Banyak Hal Yang Ini Kalau ISO Itu Seperti Apa Isonya Kita Sudah Lengkap Kita Sudah ISO Sudah Lengkap Sekali Lisensinya Bahkan Kita Memiliki Bursa Kerja Khusus Untuk Alumni 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 Itu Dimana Kita Memberikan Serve Atau Pelayanan Buat Mereka Untuk Melanjutkan Atau Kemana Kita Bantu Biar Nggak Luntang Lantung Sebenarnya Kalau Untuk Kerjasama Sendiri Memang Ada Beberapa Untuk Lanjutan Kita Sudah MOU Bahkan SMK Penerbangan Ini Sudah MOU Dengan STTKD Dan STTA Bahwa Di STTA Nanti Alumni Kita Masuk Kesana Bebas Tes STTA Itu Sekolah Mohon maaf Namanya Udah berubah ITDA Institut Dirgantara Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta Jadi Itu Jurusannya Mirip Dengan Kita Nanti Siswa Yang Jurusannya Sama Itu Dapat Masuk Kesana Free Jadi Tidak Ada Biaya Pendaftaran Tidak Ada Tes Jadi Langsung Diterima Jalur Khususus Jadi Nggak Usah Khawatir Itu S1 Ya Itu Ada Sarjana Terapan Jadi Ada S1 Juga Ada D1 D2 D3 Seperti itu Jadi Alumni Alumni Kami Sudah Terserap Di Dunia Kerja Itu Sudah Misal Seperti Maskapai Emirates Seluar Negeri Itu Ya Terus 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 Yang Di RSI Ada Garuda Bahkan Itu Rata Apa Sesuai Jurusannya Ya Sesuai Jurusannya Kalau Untuk Yang Otomatisasi Dan Tetap Kelo Perkantoran Bandara Itu Ada Siswa Kami Yang Saat Seleksi Dia Lebih Unggul Daripada Anak Anak Satu Lainnya Jadi Saat Dia SM Kepenerbangan Jadi Saat Dia Tes Praktek Atau Tes Lancaranya Dia Lebih Unggul Itu Dia Di Administrasi Mas Apa Ya Kebetulan Dia Ngambil Pramugarinya Pramugarinya Di Pramugari Garuda Dan Dia Lolos Ada Administrasi SMK Penerbangan Sudah Basic Pramugarinya Kalau Pramugari Sendiri Kita Tidak Basic Hanya Ground Handling Jadi Pengalaman Pengalaman Dan Ilmu Tentang Bandara Sudah Di Luar Kepala Terus Ada Yang Di Tiketing Dan Reservasi Diterima Di Batam Aerotechnik Di Batam Itu Punyanya Lion Itu Dari Anak APP Airframe Power Plan Jadi Dia Kadang Kita Ditarik Kerja Saat PKL Itu Yang Bikin Susah Karena Anak-anak Masih Di Bawah Umur Jadi Gimana Karena Sana Mungkin Udah Cocok Anaknya Udah Bagus Saat Praktek Bagus Sebentar Dulu Tunggu Lulus Dulu Ya Nanti Setelah Lulus Lanjut Biasa PKL Nyantol Di Tempat Praktek Jadi Asik Gitu Jadi Gak Hanya Di Sekolah Mulu Gitu Kan Jadi Udah Mengenal Dunia Luar Dunia Kerja Anak-anak Jadi Siap Mandiri Disiplin Seperti Itu Selain Administrasi Mungkin Yang Bidang Tugas Di Maskapai Atau Di Bandara Yang Dari Perembangan Banyak Terserap Apa Tenaga Itu Tadi Electrical Lavionic Dan Karena Kita Juga Kerjasama Dengan PT. PT. Dirgantra Indonesia Yang Satu-satunya BUMN Pencipta Pesawat Di Indonesia Jadi Kita Juga Disana Sudah Kerjasama Tentang Jadi Anak-anak Yang Jurusan FN Powerplan Dan Electrical Lavionic Itu Praktek Disana Seperti Itu Kalau Yang Pilot Perekrutan Kalau Pilot Gimana Pilot Itu Jadi Harus Melanjutkan Dulu Nggak Maksudnya Dari SMK Ada Basic Masuknya Di Jurusan Mana Kita Kalau Mau Jadi Pilot Adik-adik Masuknya Di Airframe Powerplan Atau Electrical Lavionic Jadi Nanti Saat Tes Masuk Pilot Itu Pasti Materinya Mirip-mirip Dari Angkatan 1 Sampai Angkatan 4 Ini Kita Diterima Di STPI Curug Namanya Jadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Itu Pedinasan Disana Juga Ada Pilot Cuman Siswa Kami Itu Keterimanya Di TPU Teknik Pesawat Udara Jadi Cocok Linear Sama Jurusan Kita Jadi Dari Angkatan 1 Sampai 4 Kemarin Itu Ada Saja Berarti Nggak Usah Khawatir SMK Penerbangan Bisa Menghasilkan Pilot Karena Orang Berpikiran S.O.K. Penerbangan Beneran Nggak Jadi Pilot Karena Mas SMK Untuk Sekolah Pilot Mungkin Masyarakat Awam Harus Tahu Baik Ini Kita Sudah Mungkin Kita Dibatasi Waktu Lain Waktu Kita Cukup Ada lagi Mau saya Tanyain Nggak Mungkin Saya Share Sosial Medianya Kalian Bisa Hubungi SMK Penerbangan Di 081 237 098 090 Atau Kunjungi IG Kita Itu Di SMK Penerbangan Bali Dan Kunjungi Website Kita Di SMK Penerbangan .sch .id Atau Mau langsung Daftar Di PPDB SMK Penerbangan .com Seperti itu Alamat sekolah Alamat sekolah Alamat sekolah Yang paling Sekolah Ada di Jalan Tukat Pekerisan Ini di pusat kota Gampang Banget Nyarinya Kemudian Untuk Youtube Nonton Youtube Kita Di SCTA TV SMK Penerbangan Sudah lengkap Disitu Ya Tentang apa-apa Yang mau Diketahui Tentang SMA Sudah cukup Disitu Baik Terakhir Nih Satu-satu Menit Atau Dua Menit Mungkin Apa Nih Harapannya Kepada Para Siswa Mungkin SMP Yang ingin Sekolah Tadi Ini Apa Harapannya Mungkin Ya itu Tadi Kita Apa Namanya Preview Sedikit Keunggulan Dari BBC Mungkin Selahkan Mbak Ari Harapannya Nanti Jika Siswa Sisi Masuk Ke SMK Penentuan Cakra Nusantara Selain Tadi Yang Sudah Disebutkan Selain Kemampuan Di bidang Penerbangan Sediri Anak-anak Tidak Perlu Khawatir Untuk Masalah Kemampuan Bahasa Jadi Tidak Perlu Lagi Cari Tempat Tempat Khusus Yang Mahal Itu Ya Include Di Dalam Include All in One BBC Sangat Mendukung Kreativitas Maupun Kemampuan Siswa Kami Juga Tidak Menutup Mata Kemampuan Siswa Jadi Mana Siswa Yang Berprestasi Tentunya Pasti Akan Kami Berikan Seperti Beasiswa Contohnya Untuk Kelanjutan Studi Mereka Jadi Kita Sudah One Package Dengan SMK Penerbang Capra Nusanda Cuman BBC Di Sini Untuk Kemampuan Bahasa Melengkap Cukup Kurang Lagi Silahkan Cukup Kapan Ngomong Lagi Mari Nah Anani Terakhir Juga Harapannya Pada Orang Tua Mungkin Yang Ingin Anak Kebenerbangan Yang Mungkin Masih Ragu Apa Sih Nanya Nanya Dulu Apalagi Sekarang Kita Tahu Kondisinya Seperti Ini Anak Masih Susah Tetap Muka Masih Daring Mungkin Mungkin Orang Tua Yang Karena Kita Tahu Konsep Sekarang Kejuruan Lagi Diunggulkan Pemerintah Juga Bagaimana Menyiapkan Tenaga Kerja Seperti Itu Nanti Menjadi Pengusaha Dan Sebagainya Ada Nggak Harapan Mungkin Pada Orang Tua Jangan Khawatir Anak Untuk Belajar Di Benerbangan Jangan Khawatir Untuk Menyekolahkan Jadi Ayo Aja Gitu Dimana Kita Sebelum Pandemi Pun Kita Sudah Melaksanakan Kegiatan E-learning Seperti Itu Jadi Kita Sudah Terbiasa Daring Jadi Bahkan Orang Tua Pun Seperti Saya Bilang Tadi Tahu Anak Enak Bolos Tahu Nilainya Berapa Jadi Sudah Terekam Semua Datanya Jadi Walaupun Pandemi Seperti Ini Siswa Akan Tetap Mendapatkan Ilmu Sesuai Dengan Apa Yang Kami Programkan Seperti Itu Banyak Benefit Baik Mbak Ana Mbak Ari Terima kasih Banyak Atas Kehadirannya Semoga Obrolannya Bermanfaat Terutama Bagi Orang Tua Siswa Karena Kadang Masyarakat Budaya Kita Orang Tua Nentuin Kamu Mau Jadi Dokter Kita Berharap Anak Bisa Nonton Youtube Jadi Bisa Jadi Opsi Pilihan Mau Ke Kejuruan Dan Sebagainya Terima Kasih Sekali Lagi Mudah Mudah Sehat Lalu Yang utama Kita Zaman Sekarang Sehat Dulu Semoga Di SMK Penelurangan Secara Nusantara Semua Sukses Berjalan Baik Harapan Harapan Kita Di Tahun Ini Semua Normal Apalagi Sudah Vaksin Kita Semua Mudah Mudah Kedepan Kita Hidup Normal Lagi Sekarang Semua Karena Kita Juga Di Media Sama Semua Sektor Kita Kena Sekolah Berharap Ingin Tatap Muka Semua Sekolah Tadi Pagi Saya Baca Pak Jokowi Ingin Tatap Tapi Saya Belum Selesai Bacanya Ada Tapinya Belum Sempat Buka Karena Mau Ini Baik Semata Radar Bali Digital Demikian Tadi Obrolan Kita Cukup Menarik Sama Dua Orang Narasumber Kami Mbak Anna Dan Mbak Ari Namanya Mirip Saya Tetuk Ketuker Selain Lagi Mudah Mudah Obrolan Kita Bermanfaat Terutama Bagi Kejuruan Di SMK Selagi Terima kasih Sampai Jumpa